Saya takut, saya cemas atas dosa-dosa yang telah saya lakukan. Saya takut kalau dosaku belum diampuni oleh Allah SWT. Saya takut kalau dosa-dosaku membuat saya masuk neraka. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma habib ilaynal iman, wazayyinhu fi qulubina, wa karrih ilaynal kufra wal fusuqa wal isyan, waja'alna minar rashidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman. Hiasilah iman itu di hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang terpimpin. Allahumma amin. Amma ba'an. Saudaraku, saudariku, pemirsa PKM TV yang saya cintai karena Allah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam tadabur singkat hadith taqwa. Tadabur hadith taqwa pada kesempatan ini adalah satu penggalan dari hadith yang panjang, hadith Umar bin Khattab r.a. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antara lain Mansaratuh hasanatuhu wasaatuh sayiatuhu fahuwa mu'min. Wa fi riwayat, fadhalikumul mu'min. Siapa yang dibahagiakan dengan kebaikannya, siapa yang merasa berbahagia dengan amal solehnya dan merasa bersedih dengan dosanya, maka dia orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain, fadhalikumul mu'min, maka itulah orang yang beriman. Hadith riwayat Al-Imamu Tirmidhi disahihkan oleh Al-Albani. Panduan pemahaman. Pertama, hadith yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar kita membahagiakan diri kita dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Sejatinya, kita bahagia dengan amal ibadah yang kita tunaikan. dan yang kedua, kita merasa bersedih, merasa susah, merasa galau atas dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Itu adalah tanda iman. Semakin tinggi iman kita, niscaya semakin besar kebahagiaan kita dengan amal dan semakin dalam kesedihan kita terhadap dosa-dosa dan kelalaian kita. Iman yang diupayakan untuk kita naikkan, kita perkuat, itu adalah perjuangan untuk mencapai derajat taqwa. panduan pengamalan. Pertama, kita dianjurkan untuk mengucapkan dalam hati saya bahagia, saya berbahagia. Ulang-ulangi dalam hati, saya berbahagia. itu kita ucapkan dalam hati, berbarangan dengan amal dan sesudah beramal. Ucapkan dalam hati, saya bahagia dengan amalku. Saya bahagia dengan ibadahku. Ucapkan dalam hati, saya bahagia. setiap kali kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, setiap kali kita membaca Alhamdulillah, sungguh aneh. Kita baca Alhamdulillah, tapi tidak ada kata bahagia dalam hati kita. Semestinya, kita mengucapkan saya bahagia. Saya bahagia dengan ucapan kita Alhamdulillah. Saya bahagia bahwa saya sudah berzikir. Saya bahagia bahwa saya sudah beramal. Yang kedua, kita juga mesti mengucapkan dalam hati kalimat-kalimat sedih. Kalimat-kalimat saya bersedih. Saya susah. Atas dosa. Saya takut. Saya cemas. Atas dosa-dosa yang telah saya lakukan. Saya takut kalau dosaku belum diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Saya takut kalau dosa-dosaku membuat saya masuk neraka. Kita mesti sedih, memancing kesedihan dan berusaha untuk menangis mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang mesti kita amalkan agar kita mewujudkan peningkatan iman dan upaya untuk mencapai derajat taqwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Panduan penghayatan. Kita mesti menghayati amal yang kita kerjakan sebagai perjuangan kita untuk menyucikan jiwa kita. amal ibadah yang kita tunaikan itu adalah perjuangan untuk menyucikan jiwa kita. Penyucian jiwa ini kita hayati betul. Kita ucapkan dalam hati bahwa semoga ibadah saya ini membersihkan jiwa saya dari kotoran dari noda-noda dosa dan maksiat. Hanya dengan begitu kita berharap Allah Tabaraka wa ta'ala menyucikan jiwa kita melalui amal ibadah yang kita optimalkan. Sebab jika tidak kita lalai. Jika tidak kita lalai. Jika tidak maka beramal atau tidak beramal sama saja. Kita sholat di masjid atau sholat di rumah sama saja. Kita berada di sahab pertama atau kita masbuk sama saja. Kita baca Quran atau tidak baca Quran sama saja. Itu lalai. Itu kelalaian. Sejatinya tidak sama. Oleh karena kita hayati amal kita sebagai gerakan penyucian jiwa. Dan itulah yang membahagiakan. Kita bahagia kalau hati kita suci. Kita bahagia kalau hati kita bersih. yang kedua kita juga menghayati kesusahan kita, kegalauan kita, kecemasan kita sebagai akibat dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah penyebab kesusahan kita. Itulah penyebab kemarahan kita. Itulah penyebab dendam-dendam yang kita pelihara. Akibat dosa-dosa. Dosa-dosa yang bertumpu. Itu yang membuat kita stres. Itu yang membuat kita tertekan. Itu yang membuat kita galau. Itu yang membuat kita galau. Sehingga dengan cepat kita tobat kepada Allah. Dengan cepat kita beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita. Dan untuk itu kita rajin berdoa agar Allah menambahkan hidayahnya kepada kita. Agar kita memiliki sensitifitas jiwa. Sensitifitas imani. Bahwa amal menambah kesucian hati kita. Dosa mengotori jiwa kita dengan cepat kita rasa bahwa cepat kita rasakan bahwa ada kotoran dalam jiwaku yang mesti kita bersihkan. Itu hanya kita rasakan kalau kita dapat hidayah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuka wal-afafa wal-gina. Ya Allah kami memohon kepadamu petunjuk taqwa kesucian dari dosa dan kecukupan dalam kehidupan di dunia ini. Allahumma amin. aku luku lihada wa astagfirullah liwalakum subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaiki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini dukung terus channel dakwah PKMTV dengan cara like komen share dan subscribe ikuti juga informasi kajian PKMTV di akun resmi PKMTV terima kasih.